Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berniat menyerap api suragui dan roh hantu. Xiaoyan mengerutkan kening dengan gembira saat melihat kedua hal ini. Xiaoyan segera duduk bersilah dengan jari yang menunjuk dan api suragui pun segera terbang. Mengandalkan penguasaan yang mahir atas tiga benda aneh Xiaoyan dengan cepat menyerap api suragui ke dalam tubuhnya. Informasi tentang api suragui pun segera muncul di benak Xiaoyan. Api suragui ini bernama api ungu bintang-bintang dan berada di peringkat ke-17. Api suragui ini diubah oleh energi lemah di luar langit. Menyerap api suragui ini dapat menambahkan energi khusus luar angkasa untuk meningkatkan kekuatan serangan pemiliknya. Menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan ini, Zhan Lao pun seketika tersenyum. Tampaknya permusuhan dengan istanapil bukanlah sesuatu hal yang buruk. Zhan Lao pun segera memerintahkan Xiaoyan untuk dengan cepat melihat roh hantu. Api suragui dari Danding ini sangat bagus dan selain itu Danding Yan adalah orang yang jenius diadatarannya. Dengan begitu seharusnya roh hantu yang dimilikinya lebih baik. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya segera menelan roh hantu itu ke dalam mulutnya. Segera setelah Xiaoyan menyelesaikan penyerapan roh hantu, Xiaoyan pun melihat pesan roh hantu di benaknya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tersenyum lebar setelah menyadari informasi tersebut. Melihat Xiaoyan yang tersenyum lebar, Zhan Lao pun ikut senang. Ia pun segera bertanya bagaimana informasi dari roh hantu ini. Mendengar hal itu Xiaoyan pun segera berkata bahwa roh hantu ini memiliki peringkat kelima belas. Ini adalah roh hantu pertempuran yang diubah menjadi kecerdasan spiritual secara kebetulan dari Guntur. Dengan begitu roh hantu ini dapat menggunakan kekuatan Guntur di dunia. Meskipun kekuatan Gunturnya tidak dapat digunakan setelah ditelan. Namun hal itu masih bisa sangat meningkatkan ketahanan penghancur terhadap petir. Benda ini benar-benar harta yang bisa melawan Guntur. Zhan Lao pun tertawa dan berkata bahwa keberuntungan Xiaoyan benar-benar menentang surga. Zhan Lao baru saja mengatakan sebelumnya bahwa Xiaoyan harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk selamat dari malapetaka dodi bintang 5. Namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar mendapatkan roh hantu yang berlandaskan Guntur. Dengan roh hantu ini berada di tangan Xiaoyan maka masa depan setelah malapetaka dodi bintang 5 akan sangat membantu. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun mengangguk berkali-kali dan bergumam bahwa ilusi ini benar-benar tidak sia-sia. Mendapatkan dua keuntungan ini benar-benar sebuah perjalanan yang bermanfaat. Zhan Lao pada saat ini tersenyum dan lanjut berkata jika Xiaoyan bisa menemukan segel roh maka itu akan lebih sempurna. Sekarang Xiaoyan berada di pinggir ilusi dan mungkin memang akan ada segel roh di kedalaman ilusi. Mendengar perkataan Zhan Lao ini Xiaoyan pun seketika mendidih. Jika Xiaoyan benar-benar beruntung bisa mendapatkan segel roh maka teknik gelapan ekstrim Xiaoyan akan dapat ditingkatkan kembali. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar bersemangat Zhan Lao pada saat ini segera mengingatkan Xiaoyan. Dengan tersenyum ia berkata meskipun waktu Xiaoyan untuk menyerap api surgawi dan roh hantu ini cepat. Namun Xiaoyan sudah berada cukup lama disini dan Xiaoyan harus segera keluar. Mendengar hal itu Xiaoyan pun mengangguk dan menekan kegembiraan di dalam hatinya. Xiaoyan pun memutuskan untuk keluar namun tiba-tiba Xiaoyan segera menoleh ke arah Zhan Lao. Melihat Xiaoyan yang terdiam Zhan Lao pun segera bertanya apa yang telah terjadi. Pada saat ini Xiaoyan tidak menjawab dan hanya tersenyum. Tak lama setelah itu Xiaoyan melambaikan tangannya dan sesosok kecil merah muda segera melonjak. Sosok lembut dan sangat lucu melayak keluar dari tubuh Xiaoyan dan berbalik di kepala Xiaoyan. Sosok ini adalah hiwa yang menguap setelah tidur panjangnya. Zhan Lao pun memandangi bayi kecil itu dengan seksama dan Zhan Lao seketika tersenyum. Zhan Lao dipenuhi kebahagiaan dan berkata bahwa karena hiwa telah terbangun tepat pada waktunya. Dengan begitu kekuatan tempur Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah meningkat banyak. Xiaoyan pun tersenyum dan Xiaoyan segera menoleh ke arah hiwa karena Xiaoyan sangat merindukannya. Xiaoyan pun menatap ke arah hiwa dan menyadari sesuatu. Xiaoyan menyadari setelah menyerap api surgawi kekuatan hiwa tampaknya telah meningkat. Namun meskipun begitu Xiaoyan masih belum mengetahui dengan jelas setingkat manakah kekuatan hiwa. Xiaoyan pun akhirnya menekan kegembiraannya sebelum akhirnya Xiaoyan memutuskan untuk pergi. Sosok Zhan Lao pun seketika memudar dan menghilang bersamaan dengan Xiaoyan yang berjalan keluar gua. Setelah keluar dari gua, Xiaoyan pada saat ini dalam kondisi hati yang sangat baik. Xiaoyan merasa bahwa udara berdarah pada saat ini menjadi menyegarkan. Sementara itu Longyi dan Jing Wuchen yang menjaga pintu pun seketika menoleh melihat kedatangan Xiaoyan. Ia pun menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya menyadari sosok hiwa di atas kelapanya. Longyi tidak bereaksi terlalu banyak dan ia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Longyi menatap ke arah hiwa yang sudah lama tidak dilihatnya. Sementara itu hiwa menyapa ke arah Longyi dengan mata besar miliknya. Di sisi lain reaksi Jing Wuchen pada saat ini benar-benar sangat terkejut. Ia pun segera bergumam bukankah Xiaoyan mengatakan bahwa Xiaoyan akan melakukan penyembuhan. Namun mengapa Xiaoyan pada saat ini membawa seekor bayi? Menanggapi hal itu Xiaoyan pun sedikit tertawa dan memperkenalkan hiwa. Xiaoyan berkata bahwa hiwa terbentuk dari roh api yang terkondensasi dari api surgawi di tubuh Xiaoyan ketika Xiaoyan berada di benua doki. Mendengar penjelasan Xiaoyan ini Jing Wuchen masih terjebak di dalam keterkejutan. Jing Wuchen pada saat ini berpikir bahwa sosok Xiaoyan ini benar-benar memiliki banyak kejutan. Melihat Jing Wuchen yang terengangak-ngangak Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tertawa. Setelah itu Xiaoyan pun menatap ke arah Longyi dan Jing Wuchen sebelum akhirnya bertanya bagaimana kondisi mereka. Apakah mereka mengalami permasalahan selama periode waktu ini? Jing Wuchen pun segera tersadar sebelum akhirnya berkata bahwa mereka tidak memiliki gangguan. Kadang-kadang ada satu atau dua orang yang merusuh namun hal itu benar-benar bisa dihadapi oleh Jing Wuchen. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tersenyum dan menghala nafas lega. Xiaoyan pun segera berkata setelah berhari-hari pertempuran ini berlangsung, Xiaoyan berpikir doli yang bertarung di luar jumlahnya seharusnya sedikit menurun. Selain itu pada saat ini sepertinya mereka harus segera pergi. Saat Xiaoyan hendak melangkah, Jing Wuchen pun meminta Xiaoyan untuk menunggu. Jing Wuchen berkata bisakah Xiaoyan menyingkirkan boneka kecil di kepalanya? Tanda bulan sabit didahi Xiaoyan benar-benar berwarna merah tua dan cukup mencolok. Ditambah lagi dengan boneka kecil seperti itu, maka mereka akan menarik perhatian. Xiaoyan pun berpikir sejenak setelah mendengar perkataan dari Jing Wuchen. Xiaoyan pun akhirnya mengangguk dan berkata bahwa itu memang masuk akal. Akhirnya Xiaoyan menoleh ke arah Longyi dan meminta Longyi untuk kembali terlebih dahulu. Akan ada pertempuran di sini kapan saja dan Yiwa harus kembali terlebih dahulu. Yiwa bisa keluar ketika Xiaoyan bertarung dan Yiwa bisa menghabisi banyak orang dalam waktu yang singkat. Xiaoyan pada saat ini memberikan pengertian kepada Yiwa dan membujuknya untuk masuk. Yiwa pun mengangguk dengan ekspresi enggan dan sedih di wajahnya. Pada akhirnya Yiwa pun mengikuti perkataan Xiaoyan dan mereka pun segera pergi. Mereka pun berbincang-bincang di sepanjang jalan hingga akhirnya sosok mereka tiba-tiba berhenti. Jing Wuchen yang kebingungan pun segera bertanya kepada Xiaoyan apa yang terjadi. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ada penyergapan di tikungan di depan mereka. Setelah mengucapkan perkataan tersebut niat membunuh di wajah Xiaoyan segera terlihat. Xiaoyan berkata bahwa orang-orang yang menyergap ini adalah anggota dari iblis busur yang menyerang mereka sebelumnya. Mendengar hal itu Jing Wuchen pun segera berkata mengapa iblis busur ini mengejar mereka. Menanggapi keheranan dari Jing Wuchen ini Xiaoyan hanya bisa sedikit tersenyum. Melihat ekspresi Xiaoyan ini Jing Wuchen pun segera teringat sesuatu. Melihat Jing Wuchen yang tersadar Xiaoyan pun segera lanjut menjelaskan. Xiaoyan berkata bukankah Jing Wuchen sebelumnya mengatakan bahwa iblis busur dan iblis jiwa selalu berhubungan baik. Sejujurnya Xiaoyan memiliki beberapa dendam dengan klan iblis jiwa. Jing Wuchen pada saat ini hanya menghela nafas mendengar perkataan dari Xiaoyan. Ia pun segera menganggup dan berkata ternyata mereka datang untuk membalas dendam atas klan iblis jiwa. Jing Wuchen pun menggelengkan kelapanya dan lanjut berkata bahwa Xiaoyan benar-benar bukanlah orang yang binasa. Sebelumnya Xiaoyan memiliki dendam terhadap kekuatan super seperti istana pil. Sekarang Xiaoyan memiliki dendam terhadap kekuatan besar seperti klan iblis jiwa. Apakah ada kekuatan besar di benua Dodi yang tidak memiliki permusuhan dengan Xiaoyan? Menanggapi pertanyaan dari Jing Wuchen ini Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum malu. Pada akhirnya Xiaoyan segera menjelaskan bahwa ia hanya memiliki permasalahan pada dua klan ini. Melihat Xiaoyan yang dengan entengnya berbicara hanya dua klan ini. Esmosi Jing Wuchen pada saat ini benar-benar mengebu. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiaoyan dengan mudahnya mengatakan hal itu. Dua kekuatan ini benar-benar kekuatan yang sangat besar di benua Dodi. Jing Wuchen pada saat ini hanya bisa mengelah nafas dan menggelengkan kelapanya. Akhirnya Jing Wuchen pun segera bertanya apa yang akan Xiaoyan lakukan dengan para bajingan yang menyergap di sana. Xiaoyan pun berkata apalagi yang bisa Xiaoyan lakukan pada saat ini. Namun ketika Xiaoyan membantai mereka Xiaoyan akan menyisakan beberapa orang untuk hidup. Xiaoyan ingin menanyakan apakah hal ini dipicu oleh klan iblis jiwa barulah setelah itu akan membunuh semuanya. Mendengar hal ini Jing Wuchen pada saat ini hanya bisa pongok. Sementara itu tanpa basa-basi lagi Xiaoyan pun segera mengajak mereka untuk segera pergi. Tak lama sosok Xiaoyan pun sampai di tempat penyergapan dan bersamaan dengan itu suara tali busur yang tidak ada habisnya segera bergema. Lusinan cahaya dingin segera melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengguncang kakinya ke tanah dan pedang api surgawi Xiaoyan segera melesat. Nyala api biru ke abu-abuan yang bergolak segera meledak menghalangi semua gelombang pertama dari panah tajam. Serangan pertama dari klan iblis busur ini seketika digagalkan oleh Xiaoyan. Namun meskipun begitu mereka pada saat ini tidak mundur dengan tergesa-gesa seperti sebelumnya. Sebaliknya tali busur pada saat ini segera ditarik kembali dan panah api biru yang tak terhitung jumlahnya segera melesat. Namun lagi-lagi Xiaoyan berhasil mematahkan serangan tersebut bersama dengan Long Yi dan Jing Wu Chen. Melihat serangan kedua ini gagal, para anggota dari klan iblis busur pun seketika menggigit lidah mereka secara serempak. Secara bersamaan mereka segera menyemprotkan seteguk darah ke tali busur mereka. Busur yang kuat secara bertahap menjadi merah dan warna darah segera menyebar ke anak panah. Panah tajam berdarah ini mengamuk dengan niat membunuh yang melenjak. Panah pun segera dilesatkan dan panah berdarah yang tak terhitung jumlahnya segera berkumpul di udara. Kali ini panah ini bukan lagi panah api biru tetapi panah api merah darah. Panah ini benar-benar beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan panah api biru sebelumnya. Menghadapi serangan yang berulang-ulang ini Xiaoyan tentu saja merasakan marah. Pada akhirnya Xiaoyan segera melambaikan jubah lengannya dan doki yang mengerikan segera melonjak keluar. Xiaoyan segera melesatkan pedang api surgawi ke langit dan menghadap panah api berwarna merah darah. Banyak suara benturan logam dan besi bergema di udara tetapi dalam beberapa tarikan nafas. Panah api berwarna merah darah yang tadinya masih mengerikan berubah menjadi darah pekat. Percikan berwarna darah ini segera menembak dari udara dan tersebar ke bawah. Melihat adegan ini mata dari anggota klan iblis busur seketika menyipit. Pada saat ini mereka benar-benar panik, kaget dan tidak percaya melihat serangan mereka benar-benar dengan mudahnya dipatahkan. Panah api berwarna merah darah ini menyatukan esensi darah dari seluruh tim mereka. Kekuatan serangan ini berada di luar jangkauan bahkan oleh seorang super jenius. Namun mereka melihat serangan terkuat mereka ini baru saja dihancurkan dengan satu senjata. Melihat semua orang yang panik, Xiaoyan pun seketika tersenyum dan meledek. Xiaoyan bertanya apakah tidak ada lagi keterampilan yang bisa diperlihatkan. Bersamaan dengan perkataan Xiaoyan ini seberkas cahaya tajam hitam tiba-tiba keluar dari belakang kelompok dodi dari klan iblis busur. Ini adalah panah pendek dengan ujung heksagonal dan bulu hitam di ekornya. Seluruh tubuhnya berwarna hitam dengan cahaya hijau yang beracun. Panah hitam yang tidak mencolok ini benar-benar tersembunyi di dalam percikan darah. Panah ini ditembakkan dengan tenang dan membawa angin kencang yang membuat bulu kuduk merinding. Waktu dari serangan ini benar-benar sangat cerdik dan tidak mungkin bagi seseorang untuk mencegahnya. Namun dengan kekuatan spiritual Xiaoyan serangan tersebut pun berhasil dideteksi. Namun meskipun Xiaoyan merasakan serangan panah ini. Ketika Xiaoyan tersadar panah beracun itu sudah berada sangat dekat dengan Xiaoyan. Pada saat ini bahkan Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk melawannya. Dalam keputus asahan ini Xiaoyan dengan cepat melebarkan sayap di punggungnya dan mundur dengan cepat. Namun meskipun Xiaoyan mundur dengan cepat. Kecepatan dari panah ini juga sangat cepat seperti gilat. Panah beracun ini melewati beberapa after image dan terus mengejar Xiaoyan dengan kecepatan luar binasa. Di tengah-tengah serangan ini panah tersebut pun sudah berada satu senti dari tembolok Xiaoyan. Pada titik kritis ini Xiaoyan pun meluarkan teriakan rendah dan menggabungkan sayap tulang dan keterampilan tubuhnya secara ekstrim. Pada akhirnya panah tajam beracun ini pun segera terbang melewati leher Xiaoyan dan tenggelam ke tebing yang jauh. Setelah berhasil mengelak Xiaoyan pun segera melihat sekeliling dan kekuatan spiritualnya segera menyapu. Pada saat ini pemikiran Xiaoyan tertuju kepada sosok Hun Yingjie. Namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak menyadari keberadaan dari sosok Hun Yingjie. Xiaoyan menyadari bahwa Hun Yingjie ini adalah seorang jenius tiada tara yang pandai bersembunyi-sembunyi di dalam pembunuhan. Sosoknya benar-benar memiliki keahlian dalam bersembunyi dan berlari dengan cepat. Memikirkan hal ini wajah Xiaoyan pun seketika berubah menjadi suram. Dengan kesal Xiaoyan pun segera menarik kekuatan spiritualnya dan wajah Xiaoyan pada saat ini benar-benar terlihat dingin. Xiaoyan pun bergumam bahwa bayangan jiwa ini pasti memiliki semacam kemampuan yang dapat melindungi deteksi kekuatan spiritual. Xiaoyan menyadari sepertinya ini adalah sebuah metode rahasia. Namun metode rahasia semacam ini benar-benar terlalu menentang surga. Seharusnya metode semacam ini juga tidak akan ada di dunia ini. Namun jika begitu permasalahannya maka hanya ada satu penjelasan yang seperti ini. Penjelasan yang pada saat ini masuk akal adalah bahwa ini semacam harta yang dimiliki oleh Hun Yingjie. Hun Yingjie ini jelas merupakan seorang jenius dari klan iblis jiwa. Oleh karena itu sangat masuk akal bagi klan iblis jiwa untuk memberikan harta ini kepadanya. Orang ini benar-benar terlalu menakutkan dan mereka tidak boleh membiarkannya tumbuh dewasa. Semakin Xiaoyan memikirkannya semakin Xiaoyan pada saat ini menjadi ketakutan. Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan amarah dan segera melambaikan pedang api surgawinya. Aura yang sangat tajam segera meledak dan Xiaoyan segera melangkah menuju klan iblis busur yang mengepung Longyi dan Jingwuchen. Seorang pria parubaya dari klan iblis busur melirik Longyi dan Jingwuchen sebelum akhirnya menantap ke arah Xiaoyan yang mendekat. Sudut mulutnya pun seketika meringkuk membentuk busur putus asa dan ia segera memberi isyarat kepada anggota klannya dengan senyum kejut. Gerakan yang ditunjukkan ini adalah gerakan yang sangat sederhana. Tetapi gerakan ini juga adalah gerakan yang menentukan. Si pria mengulurkan dua jari tangan kanan dan mengusap di depan lehernya. Hal itu berarti karena pembunuhan telah berlangsung gagal maka satu-satunya cara untuk berhasil adalah dengan bunuh diri. Melihat gerakan dari pemimpin ini, delapan dodi yang tersisa dari klan iblis busur melonjak dengan keras. Dengan mementum yang sangat gigi dan sengit, mereka pada saat ini hanya menyerang Jingwuchen dan Longyi. Di sisi lain melihat hal itu, Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat marah. Xiaoyan pun segera melesatkan api surgawinya dan lautan api segera berkobar. Semua anggota dari klan iblis busur pada saat ini segera menghilang dalam sekejap. Orang-orang ini seperti belum pernah muncul sebelumnya dan berubah menjadi ketiadaan tanpa meninggalkan jejak. Melihat adegan ini, Jingwuchen pun seketika bertanya dengan bingung kepada Xiaoyan. Ia bertanya mengapa Xiaoyan tidak membiarkan seorang pun hidup untuk diintrogasi. Menanggapi hal itu, Xiaoyan berkata bahwa hal itu tidaklah diperlukan. Xiaoyan sudah bisa memastikan bahwa ini diperintahkan oleh roh-roh jahat. Xiaoyan bahkan tahu siapa orang yang menembakkan panah beracun hitam sebelumnya. Jingwuchen pun dengan penasaran bertanya siapakah sosok tersebut. Xiaoyan berkata dengan lembut ketika Xiaoyan menyebutkan nama Hun Yingjie. Mendengar hal itu, Jingwuchen pun seketika merasa pusing. Ia pun segera bertanya untuk memastikan apakah Xiaoyan yakin itu adalah Yingjie. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan tidak bisa mencari orang lain lagi dengan teknik pembunuhan yang begitu sempurna. Mendengar perkataan Xiaoyan ini, kutil kelapa Jingwuchen pada saat ini terasa sedikit mati rasa. Ia pada saat ini masih merasa perlu mengingatkan Xiaoyan untuk memperhatikan perkara ini. Jingwuchen pun segera berkata bahwa diantara para jenis yang tak tertandingi, Hun Yingjie ini mungkin yang paling berbahaya. Hal itu dikarenakan tidak ada yang tahu pasti detail mengenai dirinya. Mereka tidak tahu di mana ia bersembunyi, tetapi Hun Yingjie ini bisa menyerang seseorang dengan fatal kapan saja. Oleh karena itu, mereka benar-benar harus berhati-hati terhadapnya. Menanggapi hal itu, Xiaoyan yang pada saat ini dengan ekspresi dingin pun berkata bahwa ia juga mengetahui hal itu. Bayangan ini tidak akan pernah menghilang dari mereka dan mereka tidak akan bisa beristri jahat bahkan selama satu hari pun. Keterkejutan pun seketika melonjak di wajah Jingwuchen dan ia bertanya apakah Xiaoyan baru saja menemukannya. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata, tapi sayang sekali Xiaoyan telah terlambat selangkah. Hun Yingjie ini benar-benar telah melarikan diri dari radius Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan merasa selama jejak bayangan jiwa dapat ditemukan. Dengan kemampuan Xiaoyan untuk membunuh dan bingian, seharusnya tidak akan ada masalah dalam menangani bayangan jiwa serangan diam-diam mutlak dari Hun Yingjie. Namun meskipun begitu, pada saat ini Xiaoyan tidak memiliki presentasi yang bisa Xiaoyan yakini. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini hanya menggelengkan kelapanya perlahan. Sementara itu Jingwuchen bergumam sungguh sangat sial karena Hun Yingjie ini benar-benar bisa lolos melarikan diri. Ia benar-benar telah berada di luar jangkauan kekuatan spiritual Xiaoyan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pada saat ini segera meluruskan perkataannya. Xiaoyan berkata tepatnya pada saat ini bukannya Hun Yingjie berada jauh dari radius jangkauan kekuatan spiritual Xiaoyan. Jingwuchen pun seketika kebingungan dan bertanya apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menjelaskan bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menemukannya. Kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak bisa mendeteksinya. Kutil Jingwuchen pada saat ini semakin merinding. Ia pun bertanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun menghela nafas dan berkata bahwa ia curiga ada harta karun di tubuhnya yang bisa melindungi deteksi kekuatan spiritual. Jingwuchen pada saat ini benar-benar terkejut mendengar perkataan dari Xiaoyan. Jingwuchen pun mengelan nafas dan bergumam. Jika begitu permasalahannya dengan kata lain ia mungkin berada di dekat mereka pada saat ini. Sementara itu Xiaoyan memerintahkan mereka semua untuk waspada. Selain itu mereka juga pada saat ini harus terus berjalan menuju ke kedalaman. Semuanya pun mengangguk sebelum akhirnya mereka segera melanjutkan perjalanan. Setelah kelompok Xiaoyan pergi ada sudut yang tersembunyi di dekat tebing. Sebuah bayangan di bawah batu tiba-tiba sedikit bergoyang seperti riak dan dalam sekejap sosok tubuh segera terkondensasi. Sosok itu terbungkus pakaian hitam dari ujung kelapa sampai ke ujung kelingking. Wajahnya tidak bisa dilihat sama sekali dan hanya sepasang mata yang terbuka pada topeng yang berkedip. Sosok ini adalah Hun Yingjie yang pada saat ini benar-benar bersembunyi. Hun Yingjie pun bergumam bahwa ia benar-benar tidak menyangka Xiaoyan telah menguraikan semua pengaturan dan perhitungannya dengan cermat. Xiaoyan benar-benar mampu mengekspos keberadaan dari Hun Yingjie. Dilihat dari pertarungan ini tidak peduli dalam hal kelincahan, reaksi, atau kekuatan. Xiaoyan ini benar-benar seorang jenius yang tiada taranya. Dengan melihat skill dari Xiaoyan ini sepertinya ia benar-benar berada di atas Hun Yingjie. Namun meskipun begitu semakin kuat mangsanya maka akan semakin menarik untuk berburu. Selain itu ia juga harus menyampaikan pesan kepada Xiaoyan dari klan iblis jiwa. Adegan pun kembali ke kelompok Xiaoyan yang pada saat ini berjalan dengan hati-hati di jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Ketiganya pun terus bergegas maju dan hanya sedikit berbicara satu sama lain. Mereka pada saat ini benar-benar meningkatkan kewaspadaan masing-masing. Akhirnya di sebuah tempat peristri jahatan di jalan pegunungan mereka bertiga berhenti dan menyalakan api unggun untuk beristri jahat. Ketiganya pun pada saat ini berbincang-bincang karena masing-masing dari mereka tidak ingin tidur. Akhirnya pagi hari pun tiba dan kecepatan dari kelompok Xiaoyan pada saat ini dipercepat. Mereka pun pada akhirnya menjadi semakin dekat ke lingkaran dalam dari ilusi. Namun semakin dekat mereka ke lingkaran terdalam semakin banyak orang yang terbunuh. Banyak orang yang menunggu di dekat pintu masuk lingkaran dalam berharap untuk membunuh lebih banyak orang. Mereka benar-benar berharap mendapatkan layanan yang lebih berjasa sebelum memasuki lingkaran dalam. Pada saat ini Xiaoyan menatap ke arah Dodi yang bergegas dari bawah ke arahnya. Pedang Xiaoyan segera terangkat miring dan suasana hati Xiaoyan yang tertekan yang waspada terhadap Hun Yingjie akhirnya segera meledak. Xiaoyan pun segera bergegas maju dan api surgawi segera melonjak di udara. Dodi yang bergegas maju ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Pedang berat Xiaoyan ini segera terjatuh di kepala para pendekar yang menyerang. Xiaoyan pada saat ini benar-benar melakukan pembantaian. Xiaoyan melampiaskan perasaan tertekan setelah dipantau oleh Hun Yingjie. Hanya dalam satu putaran sebagian besar Dodi yang bergegas segera jatuh di bawah pedang surgawi Xiaoyan. Darah menetes ke tubuh pedang surgawi yang bersinar dengan api biru ke abu-abuan. Pada saat ini jejak bulan sabit dikening Xiaoyan benar-benar menjadi lebih gelap. Semua orang yang melihat tanda ini tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding. Orang-orang yang tersisa pun segera menjadi panik dan buru-buru mundur dengan kecepatan yang sangat gila. Pada akhirnya tidak ada Dodi lain lagi yang berani menyerang kelompok Xiaoyan. Setelah pertempuran ini Jingwuchen pun segera berkata bahwa Xiaoyan benar-benar sangat tirani. Xiaoyan pun mengelah nafas dan Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tidak dapat menemukan jejak dari Hun Yingjie. Xiaoyan merasakan kemarahan di dadanya oleh karena itu Xiaoyan merasa tidak nyaman dan melampiaskan semuanya. Begitu nama Hun Yingjie ini disebutkan Jingwuchen pada saat ini tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu Xiaoyan pun bergumam menurut Jingwuchen apa yang dilakukan oleh bajingan itu. Sudah beberapa waktu telah berlalu tetapi ia masih belum muncul. Xiaoyan pun pada akhirnya segera berteriak bahwa bajingan itu benar-benar idiot. Tidak bisakah ia menjadi lebih berani dan keluar untuk bertarung secara langsung. Sementara itu pada saat ini Jingwuchen segera bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pernah merasakan jejak Hun Yingjie sepanjang jalan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun melirik ke arah Jingwuchen dan berkata jika Xiaoyan merasakannya apakah Xiaoyan akan tetap diam dan acu-ta-acu. Namun meskipun begitu firasat Xiaoyan telah memberitahu bahwa Hun Yingjie ada di dekat mereka dan tidak pernah jauh. Hun Yingjie ini benar-benar memiliki kesabaran yang sangat tinggi. Selain itu Xiaoyan juga meyakini pada saat ini bukan Xiaoyan yang lelah tetapi Hun Yingjie juga pasti merasakan kelelahan di dalam hatinya. Bagi seorang pembunuh kesabaran adalah sesuatu hal yang benar-benar diperlukan. Tampaknya Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus bekerja keras dan membuktikan kesabaran siapakah yang akan berjuang dan mampu sampai ke akhir. Di tengah-tengah perbincangan ini Xiaoyan pun seketika berhenti melihat mayat-mayat yang merumpuk di depannya. Xiaoyan pun membuka mulutnya untuk menarik perhatian Jingwuchen kembali. Xiaoyan berkata bahwa ada pertempuran berdarah di sini sebelum mereka tiba. Selain itu intensitasnya juga di luar imajinasi mereka. Pada saat ini sejauh mata memandang mayat berserakan di tanah bertumpuk berlapis-lapis dan hampir tidak ada tempat untuk diinjak. Pemandangan ini benar-benar membuat kelompok Xiaoyan merinding. Sementara itu Jingwuchen segera menyarankan Xiaoyan dan berkata tampaknya lingkaran dalam tidak jauh di depan. Oleh karena itu sepertinya mereka harus segera mempercepat kecepatan mereka. Selain itu bagaimanapun klan iblis jiwa sudah mengetahui kekuatan Xiaoyan. Oleh karena itu tidak akan mudah bagi mereka untuk meluncurkan serangan diam-diam. Mendengar perkataan dari Jingwuchen ini Xiaoyan pun mengangguk dan mereka memutuskan untuk segera menggunakan kecepatan penuh dan bergegas maju.